chanisi asik sekali halo bosku kembali lagi di channel saya chanisi channel gedangnya tutorial informasi dan seputar editing kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial kepada kalian bagaimana cara mengatasi problem dalam pemasangan aplikasi elic motion seperti gagal mengorai paket ataupun aplikasi tidak terinstall oke bagaimana caranya pasti kalian sangat penasaran bukan? tapi sebelum kita lanjut ke tutorial kalau gak baiknya kita berteman terlebih dahulu dengan cara subscribe channel ini agar kalian bisa menempatkan aplikasi video terkini dari channel ini dan agar channel ini bisa terus berkembang memberikan konten yang bermanfaat dan berguna oke terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe langsung saja kita ke tutorialnya langkah pertama pastikan kalian mempunyai 3 aplikasi ini yaitu ZR Shiver CPU-Z dan APK Editor Pro 3 aplikasi ini bisa kalian install di playstore oke langsung saja kita buka dulu ZR Shivernya kita masuk ke folder download dan kita cari aplikasi elic motionnya pastikan aplikasi elic motion sudah berbentuk aplikasi seperti ini ya teman-teman jika sudah berbentuk logo aplikasi seperti ini kita kembali saja lalu kita masuk ke CPU-Z nah beginilah tampilannya kalian klik saja di kolom system disini akan tampil android version yang kalian gunakan disini android saya yaitu versi 7.1.2 nah apabila kalian menggunakan android versi 11 maka tulisannya pun akan 11 lalu kita lihat di bawahnya ada APL level biasanya android versi 11 APL levelnya 30 oke setelah selesai melakukan pengasakan kita kembali saja dan kita masuk ke APK Editor Pro kita pilih yang paling atas select unapk fail lalu kita scroll ke bawah cari folder download dimana di dalam folder itu ada aplikasi elic motionnya tadi kita klik saja folder download lalu kita cari elic motionnya nah ini sudah nampak ya teman-teman kita klik saja setelah itu kalian klik common edit nah disini adalah penentuan bisa dipasang atau tidaknya kita pilih yang paling bawah target SDK version kita turunkan dari 30 menjadi 29 28 ataupun 27 kita lihat di CPU-Z ya teman-teman apabila kalian pakai android versi 11 APL level kalian pasti 30an nah kita harus menurunkan disini menjadi 27 28 ataupun 29 dibawah 30 nah jika sudah diturunkan di bagian install location ini kalian atur saja ke default di bagian ini kalian atur ke default oke sudah jelas jika sudah klik saja save tunggu saja brother kalian bisa ngopi ngemil makan apapun yang kalian suka sambil tiduran juga boleh setelah sudah setelah sudah pasang tunggu sampai proses pemasangan selesai dan kita bisa lihat bersama-sama apakah aplikasi ini terinstall ataupun tidak dan apa yang terjadi kita saksikan bersama-sama saudara dan aplikasi terpasang terpasang secara sempurna kita klik saja buka nah beginilah tampilan aplikasi Elite Motion nya cara ini benar-benar work ya teman-teman selamat mencoba dan mempraktekan jadi nanti kalian bisa mengedit di Elite Motion sesuka kalian nah bagi kalian yang tadinya bingung karena aplikasi Elite Motion tidak terinstall ataupun ada masalah mengurai paket saya sudah menjelaskan solusinya selamat mencoba dan mempraktekan tapi eh tapi ababila kalian masih belum berhasil kalian bisa mencoba cara yang kedua yaitu masuk ke menu setelan kalian pilih kembalikan ke setelan pabrik setelah itu kalian lakukan cara yang saya lakukan seperti di awal tadi tapi menurut saya jangan lakukan cara yang kedua ini karena bila kalian mengembalikan ke setelan pabrik seluruh data video foto dokumen yang ada di handphone kalian akan terhapus semua secara permanen sangat disayangkan bukan nah jadi kalian lakukan cara yang pertama saja oke sekian dulu tutorial saya kali ini tentang cara mengatasi problem dalam pemasangan aplikasi elik motion semoga bermanfaat apabila video ini memberikan manfaat kalian bisa klik like komen dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang memberikan konten yang bermanfaat dan berguna sampai jumpa bye salam chanel sub indo by broth3rmax